Ya untuk mendapatkan perhatian suami, bunda tidak perlu capek-capek mengemis perhatiannya ya Cukup fokus ke tiga hal ini ya insyaallah suami akan lebih perhatian tanpa diminta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah Oke bunda pernah gak sih merasa kalau suami bunda ini itu cuek dan gak perhatian sama bunda Nah bahkan nih bunda ngomong aja tuh gak pernah dengerin Bunda udah ngerenek-renek ya minta perhatian aduh suami masih tetep cuek aja Nah saya tuh cukup sering mendapatkan keluhan dari klien-klien saya seperti itu bunda Bun gimana sih caranya biar diperhatiin suami? Kayaknya rasa-rasanya saya tuh udah ngelakuin ini itu loh bunda Tapi suami tuh kayak gak pernah merasa gitu Saya jadi merasa gak dihargai bun Oke sahabat bunda sering gak ngelakuin seperti itu? Nah saya punya beberapa tips yang bisa bunda praktekan di rumah Oke prinsipnya begini bun Kita ibaratkan suami itu seperti ikan atau kucing yang sibuk dengan dunianya sendiri Ya mau kita dekati dia menghindar Mau kita pegang dia lari Nah daripada bunda capek ngejar perhatian suami Ya lebih baik bunda pasang umpan yang menggiurkan buat suami Supaya suami tuh mau mengejar kita Bukan kita yang ngejar dia Setuju gak bun? Nah terus apa sih umpan yang bisa bikin suami itu perhatian? Oke sebenarnya ada banyak sekali bunda Ya tapi umpan yang bikin suami perhatian itu adalah ya perhatian bun Nah maksudnya kalau kita ingin diperhatikan berikan perhatian terlebih dahulu Nah kita singkirkan dulu nih semua kepentingan kita Kita enyahkan dulu ego kita Nah ini memang gak mudah bun Saya juga pernah kesulitan ya untuk mengambil perhatian suami Tapi ketika saya coba untuk lebih mendengarkan suami Lebih memperhatikan keperluannya tanpa embel-embel ingin diperhatikan balik Oke saya coba ikut ceburi dunianya Saya ajak ngobrol soal hobinya Soal pekerjaannya Soal teman-temannya Ternyata ya hasilnya malah jauh lebih memuaskan Oke bunda boleh coba praktekan di rumah Nah tapi saya juga memaklumi bahwa kadang memang Apa yang kita beri itu tidak selalu dibalas sepadan sama suami Nah makanya kalau sudah begini ya kita niatkan untuk mencari rida Allah SWT Nah kalau niat udah lurus Ya insya Allah aura bunda lebih positif Sehingga perhatian bunda akan lebih ngenak di hati suami Dan kalau sudah begitu Ya biasanya suami akan lebih terbuka hatinya untuk lebih memperhatikan bunda Oke kalau bunda punya masalah serupa ya terkait dengan suami Ya bunda bisa ikuti konseling rumah tangga Sakinah bersama saya Dengan mendaftar di nomor yang tertera di bawah ini Baik saya bunda ayu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!